5, 4, 3, 2, 1, close the door Lu tuh gak punya fans ibu-ibu ya? Ada sih, cuman ya Gak, ibu-ibu lu paling ibu-ibu bertato fans semua lu Enggak, kadang-kadang gue juga suka mempertanyakan itu Maksudnya ngefans sama si bunda juga yang berhijab juga gitu Ada ya? Ada Karena dia tidak menuntut apa-apa dari orang yang dia sukai Jadi bisa belajar banyak dari karena perbedaan ini gitu Jadi bisa sharing juga karena dia punya pilihan hidup yang berbeda Iya sih Jadi dia bisa suka sama bunda walaupun dia berbeda Iya Ya tapi bunda tuh memang muda, gue aja suka Walaupun Oh iya lah, balik lagi Aduh, gak punya bisnis apa-apa lagi gue buat Gue cuma menang pengorbanan nih sama bunda nih Bener, gak menang apa-apa lagi Lu tau gak gue chat bini lu kemarin Anjing kaget gue maksud Gak gue tanya lu tau Gak bikin gue kanya kenapa dia gak cerita ya Dia cerita sama lu gak? Enggak Serius? Enggak Karena mungkin belum tentu jadi kali Apa belum tentu jadi? Gue ngajakin ini kan Iya Konten Iya Iya, ya mungkin belum Karena dia Karena bini gue tuh lagi di tahap Lagi gak pedean orangnya Bukan Apa buat apa? Yaelah Gue ngechat bini lu Sumpah gue ngechat bini lu Hai gitu Eh Pertama ya dulu dong Daddy nih Gak gak pake daddy nih Aduh daddy nih Kalo pake daddy nih Di DM ya sih Bukan ngechat kena-kena Hei gitu Terus gue bilang Uh sedelangan belum? Sumpah Sumpah yang kemarin gue bilang Ada hehehe-nya gak? Enggak Jadi kayak Uh sedelangan belum? Hehehe Gak ada Oh berarti tegas Berarti emang teman-teman Iya Kalo ada Uh sedelangan belum? Hehehe Berarti gak ada niatan terlalu Gak ada Tapi gak dijawab sama dia Dia gak jawab sampe di sini Gak jawab Makanya mau gue tulis Hehehe Yee Dia gak jawab Rumah emang Orang dia gak jawab Kalo ada hehehe Itu berarti ada niatan Lah dia gak jawab Tadinya gak ada niatan Dia gak jawab Ya kita Iya Yang biasa aja Gak dia jawab Apalagi lu ada hehehe Semakin Iya kayak gak tau aja Orang jaman sekarang Usaha terus Masa kita gitu doang Terus kita diem Tapi emang ya tau update Kalo misalnya orang PDKT nih ya Iya kan Pasti ada hehehe-nya Eh cowok kamu marah gak? Hehehe Gitu Karena dia takut Iya Dia takut Jadi kalo misalnya Yang jawab cowoknya Enggak orang bercanda Orang bercanda Hehehe Kalo gak itu emoticon Hehehe 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 Tapi yang udah gak bisa diperbaikan adalah Ketika kita sudah ngasih emoticon muncrat Hehehe Udah gak bisa dibalikan Hehehe Artinya apa emoticon muncrat tuh ya sebenernya Sebenernya Yang misalnya kan ada terong sama air Muncrat Gitu kan Tapi kan sebenernya Enggak itu tuh katanya artinya tuh beda-beda Masing-masing negara artinya beda Bahkan covid Muncrat Enggak orang bisa jadi obat covid Katanya ada hoaxnya begitu Terong Bukan yang muncratnya itu Serius Keluar kemain berita gitu Muncratan Apa sih ngomong apa sih Muncratan Terong Nah bisa jadi obat covid Iya Enggak lu ngomong jujur aja Ngomong sama gue apa Sperma Iya maksudnya Iya kemarin keluar Beritanya begitu Hoax kayaknya Oh Iya akhirnya sperma bisa Jadi obat covid Pernah baca gak Iya keluar beritanya kok Wah semua Bintang porno Bahagia dong Beneran ya Gue sama ini mikir acting Iya rumah Lu nonton Naked Director 2 gak Ya iya aku mau nontonnya juga anime Nggak nonton gitu-gitu Gue nonton anime apalagi sekarang Belum belum deh Gue lagi nonton Viking Viking yang di Netflix Emang seru Seru anjing Seru 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 Gue juga awalnya cuma nyoba doang Oh kemarin Gue nonton itu Itu bagus banget Namanya Murder by the Coast Itu dokumenter di Netflix Itu nyeritain Jadi Kan kita sering Ngalamin di tahun ini Itu ceritanya True Story dokumenter pembunuhan Di tahun 90 sampai 2000 Lama amat Iya Jadi karena dulu Keterbatasan dalam pencarian Terus alat-alat forensik segala macam Belum bagus Jadi kayak Lama dia ketemunya si pelakunya Ini yang ngelakuin satu orang Ngelakuin satu orang Ngebunuh Ngebunuh berapa perempuan gitu Oh ini serial killer Serial killer Oke Nah terus Sebelum ketemu si pelakunya Ada satu ibu-ibu yang dituduh sebagai Pelakunya Pelakunya Yang dibunuh cewek Yang dibunuh cewek Dibilang karena si ibu ini Dekat dengan ibu dari korban ini Oke Karena punya perasaan Karena dia lesbian Oke Wih kompleks banget Iya Jadi Itu ternyata emang opini media Buat nyudutin Media mengambil itu Iya Keuntungannya apa buat media? Rame Karena saat itu TV Semua gak ada sosial media Cuma ada TV sama koran Jadi People believe it 100% Jadi ini adalah The only source Of information Of information Jadi di Oh ini emang bener sih Ibu ini emang Lesbi Emang lesbian Tapi bukan membunuhnya Tapi bukan membunuhnya Tapi penggiringan opini Sampai ada Ada Ahli apanya Gitu Dibilang Tahun 90 Kita ngomongin Soal orientasi seksual Homoseksual Disalahkan pasti Pasti itu akan jadi Jadi salah satu Trigger Kelemahan Kelemahan Untuk itu Iya Lo malah Gak punya alibi Malah Semakin kuat Jadi Itu satu Itu di Spanyol Apa dimana gitu Pokoknya satu negara Itu menghujat ibu-ibu itu Sampai Petugas aja Sampai Yaudah lah Ibu-ibu ini aja Yang dimasukin Karena kalau Itu pelajaran tuh Satu negara Menghujat ibu-ibu Ibu-ibu itu aja Masih bisa hidup Anda dihujat Tiga orang Di Instagram Anda Mental illness Wah Kok begitu Iya kan Terus kalau Sengklek Oh iya betul Iya sengklek Konslet Dia mau Orangnya Syarapnya udah putus Iya bener kan Terus 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 si Akhirnya satu negara Wah pokoknya tiap kali Dia ditangkap nih Di lawatan Pembunuh Pembunuh gitu Semua orang Dibilang begitu Akhirnya Karena ibu ini Yaudah mau gak mau Dimasukin penjara Karena Tuntutan publik Karena polisi gak bisa Gak bisa ngapa-ngapain nih ya Gak bisa ngapa-ngapain Percuma Publik meminta Publik meminta Publik meminta Yaudah lah Masukin lah Di penjara Berapa tahun kemudian Dengan motif yang sama Ada satu cewek yang dibunuh juga Dengan keadaan ibu-ibu itu di penjara Iya Dengan Pembunuhnya tuh Korbannya sama-sama perempuan Umur belasan tahun Pokoknya Klasik ceritanya Iya Tipenya sama Sama Akhirnya ketemu lah Pembunuhnya Si pembunuhnya Memang dia serial killer Dulunya Eh bukan dia Sexual Sexual Assaulter Jadi diperkosa dulu Iya Jadi dia sebelumnya di Inggris Sebelum dia pindah Benar-benar Kalau dia diperkosa dulu Kan ada bukti-bukti pemerkosaan Ibu-ibu itu resbian Gak Gak diperkosa Cuma dibunuh aja Gak cuma digrepe-grepe Udah Gobrol Terus dibunuh Gitu Aneh pokoknya Iya Sakit lah Sakit Nah Ternyata si pelakunya itu Dulu sebelumnya Yang melakukan hal itu Di Inggris Oke ini dimana ini Ini di Spanyol Spanyol Jadi dia pindah Melakukan hal yang sama Melakukan hal yang sama Cuman dia mengawali Karirnya dia di Spanyol ini Menikahi seseorang Dan punya anak Oh Terlihat normal Terlihat normal Common people Normal common people Iya Ketemu lah Sama pelaku aslinya Ditangkep Beritanya tidak sebesar Saat penampakapan Si ibu-ibu Karena tidak semenarik Iya Kontekstual negatif Karena tidak ada Emblem Sentimen negatif Iya Lu tau gak yang bangsat tuh Dimana Dimana Yang bangsat adalah Ketika lu nanya tentang cerita Viking Gue gak ceritain ceritanya Iya betul juga Tapi ini lebih serum Habis kan gue udah Ini kan soalnya Ini relate dengan kehidupan kita Tiap kali ada artis yang dihujat Ternyata tidak melakukan itu Tidak ada satu penerbangan Yang minta maaf Ada di Viking Ada yang begitu Gak ada 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 di Viking Ada yang begitu ada Pasap dimana Ada ceritanya begitu juga Gue bisa cerita disitu Orang itu 4 season Ada yang begitu Orang gak bersalah Ditangkep Gara-gara cuman dia aneh Oh terus ada kamera Ada media Ada TV Ada wartawan Ada press con ya Di jaman Viking Ya gak ada Di Viking ada Ada cerita tentang Orang pandemi Ada Kalau gue mau nyambung-nyambungin mah Ya cuman kan Tadi gue ceritanya Tadi lu gak nonton apa Gak nonton Viking Gue tadi Ceritanya mau ngomongin Si ini tuh Karena relate dengan Ini Dengan kehidupan kita nih Sebagai artis Yang kadang-kadang dituduh apa Orang hujat apa Ya intinya kan Ini kan Pragmatis Kalau misalnya orang Terlihat negatif Maka kesalahan akan Muncul di dia terus Gitu kan Sampai 10 tahun kemudian Ibu-ibu itu Press con lagi Tolong dong buat semua warga Kalau ketemu saya lagi belanja Di Jalanan Lagi di pasar Jangan bisik-bisik dong Di Viking ada itu Dia 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 ngerubah agama Hanya untuk menyerang Paris Ada Gak ada Dia menjual agama Untuk itu dia ada tuh Di Viking tuh Wow seru juga tuh Seru Nganggu gua gua detailin Keren Lu kalau mau punya kos terhadap pembelaan terhadap diri lu gak apa-apa tapi gak usah membocorin cerita Tapi Viking lu tau gak Enggak ke Paris tau Ke Jalak Harupat Ke Stadion Siliwangi Viking Nungaing anjing Naik motor Pem 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 Lewat Soekarno-Hatta Kopo Soreang Jalak Harupat Nungaing anjing gitu Ya tapi tuh tadi cerita bagus Jadi intinya adalah Orang dengan Perspektif dirinya yang dianggap negatif oleh masyarakat Akan lebih mudah disalahkan ketika ada sebuah kejadian negatif Dibandingkan orang dengan Yang terlihat normal dan baik-baik saja Betul Dan dia tuh dipenjara setahun loh Sampai si pembunuh aslinya ketangkep Jadi akhirnya dia dipenjara Karena Pribadinya Iya Karena dia menyimpang Iya Bukan karena dia jahat Iya Nah Terus abis itu dia Pas apa namanya Dia Tahun 2000an Dia bikin preskon lagi Terus dia bilang Kalau Saya tidak meminta kalian Meminta maaf Tidak ada minta maaf Satupun dari orang-orang yang dulu Pernah hina saya Walaupun pembunuhnya sudah Karena mereka tidak perlu minta maaf Karena mereka merasa Bahwa apa yang dikata-katain itu Pada saat itu sah Betul Either you're not the killer You're Lesbian Tapi itu kerasa di gue Om sekarang Jadi kayak Ada yang nge-DM gue Lu anjing lu us lu Lu brengsek lu Botak biadab Blablabla Terus ke bawahnya Eh bang Seth lu gak botak Dulu Jadi kan ini kan Berapa tahun lalu nih Waktu gue punya kasus Terus tiba-tiba bawahnya kayak Bang gue support lu Orang yang sama bukan? Orang yang sama Tidak ada kata maaf Tidak ada apa Tidak ada apa Oh iya ini mungkin rasanya Kali gitu Makanya gue pas nonton itu Relate gitu 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Terima kasih telah menonton! Terima kasih.